Dwi Nurwahidi Dwi, dia bertanya, apakah untuk bekerja di industri perfilman di Amerika, seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang perfilman? Lalu, universitas mana saja yang menyelenggarakan program studi yang berkaitan dengan industri film? Nah, Dwi, saya sempat print beberapa gambar untuk memudahkan Dwi. Ini adalah poster dari film Avatar. Saudara dari film Avatar ini bernama James Cameron, yang juga pernah membuat Titanic, yang jadi film terlaris panjang masa. Dan James Cameron tidak pernah kuliah film. Kuliahnya malah jurusan fisika, dan itu pun tidak lulus. Bahkan, sutradara dari film Kill Bill yang juga membuat fiction, Quentin Tarantino, yang juga pernah memenangkan Oscar, juga tidak pernah kuliah film. Bahkan, Quentin Tarantino mengatakan, untuk menjadi seorang sutradara handal, seseorang itu hanya perlu rajin nonton film dan menyukai film. Universitas mana saja menyelenggarakan program studi yang berkaitan dengan industri film. Sebenarnya banyak sekali universitas di Amerika, karena memang Amerika adalah salah satu industri perfilman terbesar di dunia. Namun, yang paling banyak itu kesusatnya adalah di negara bagian California. Dari beberapa survei, mengatakan bahwa yang paling bagus itu kualitasnya adalah American Film Institute di California, dan University of Southern California atau USU. Nah, bicara soal California, ini beberapa waktu lalu, tim VOF berkunjung ke California, dan mengunjungi salah satu groceries of tempat penjualan beraneka ragam kebutuhan sehari-hari, yang semuanya serba Indonesia. Yuk kita lihat ikutannya, saya makan dulu. Di beberapa kota di selatan negara bagian California, seperti Fullerton, yang berjarak sekitar 30 menit berkendara dari Los Angeles, tidaklah sulit mencari restoran atau toko bahan makanan Indonesia. Udah malam banget, capek. Tapi tadi saya lewat, terus saya baca ada grosiran Asia Indonesia. Tempatnya di sini. Jalan-jalan, yuk. Walaupun ABC Indomart baru dibuka setahun lalu, namun sudah mampu mendatangkan pelanggan, bahkan merauh penjualan sekitar 90 juta rupiah per bulan. Pelanggan suka berbelanja di sini, karena konon pemiliknya ramah dan siap menjawab semua kebutuhan pembeli. So, please feel free to let me know if you have any question. Mas, saya orang Indonesia, mas. Oh, orang Indonesia. Apa kabar? Ya, apa yang bisa saya bantu? Saya mau nyari teh, saya mau nyari beras, saya mau nyari bumbu-bumbu. Indonesia ada nggak di sini? Ada, of course. Kita ada teh kotak ya di sini. Terus ya, kita juga ada indomie di sana. Kita juga ada beras, pasti ada di sana juga. Dan bumbu-bumbu kita lengkap, kita selalu mengutamakan kepuasan customer kita. Sebab, again, saya lihatnya retail itu nggak cuma menjual barang, tapi kita juga mengutamakan servis juga. Selain kepuasan pelanggan, ABC Indomart juga menjual semua kebutuhan rumah tangga dan pelajar, terutama dari Indonesia yang kangen makanan tanah air. Kita juga, saya juga pribadi, pengalaman pribadi, ya emang saya dulu student. Dan kita tuh, saya juga berasa, kita pas senangnya kalau kita bisa ketemu sama barang-barang yang mengingatkan kita waktu kita dulu, masa dulu. Sebagai contoh ya, makanan-makanan Indonesia. Ya, kebutuhan sehari-hari, kayak makanan semilan lah, indomie gitu, sambal. Ya, sofa lumayan lengkap juga dibanding sama toko-toko indolain. Menurut pemiliknya Handi Winata, ABC Indomart masih dapat terus berkembang dengan memberikan pelayanan tambahan memanfaatkan media sosial. Jadi kalau misalnya belanja di sini, selain kalau datang sini misalnya nggak punya waktu, bisa order langsung secara telepon, misalnya di Facebook gitu. Kalau butuh apa-apa juga bilang aja gitu. Boleh, boleh. Nanti kita kirim. Terima kasih. Pemirsa, saya sudah mendapatkan bumbu masakan yang saya butuh, tinggal nanti dimasak, terus yang besok pagi saya makan langsung yang instan. Sekarang saya tuang dulu. Dari Fullerton, Kalifornia, Retno Osteri dan Nyaman Santoso, VOA. Ya, pemirsa lawat liputan ABC Indomart tadi, maka tuntas sudah Dunia Kita episode Small Business kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com, garis miring dunia kita. Juga email kami di duniakita, at thevoainews.com dengan pertanyaan maupun saran Anda. Jangan juga lupa untuk nonton lagi Dunia Kita serta program-program VOA yang lainnya di channel YouTube kami di VOA Indonesia dan juga menjadi sahabat dunia kita di Facebook dengan kata kunci, Dunia Kita. Atau menjadi sahabat kami, follow us di Twitter, at VOA Dunia Kita. Dari kawasan Eastern Market, Washington DC, saya Aryatna Budianto. Kita undur diri dulu, sampai jumpa. Daaah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!